Intro Keputusan Partai Nasdem mengusung Anis Baswedan di Pilkada Jakarta menjadikan Anis jadi sosok pertama yang punya tiket melaju di pemilihan Gubernur Jakarta Dengan mengantongi 29 kursi DPRD, 11 dari Nasdem dan 18 kursi dari PKS Anis sudah cukup mengantongi bekal dukungan sebagai syarat maju di Pilkada Jakarta Kini Anis punya pekerjaan rumah untuk menentukan siapa sosok pendampingnya yang harus bisa diterima parpol koalisi pengusungnya Kita akan terus membuka komunikasi dengan partai-partai yang pembicaraannya sudah berjalan Jadi ini percakapan ya kakak Willy, Pak Sekjen, Pak Sugeng, Pak Victor Semua yang sedang melakukan komunikasi dengan partai-partai lain itu terus berjalan Sehingga nantinya kita akan berembuk bersama Untuk bisa menyepakati agar pasangan yang nanti diusung adalah pasangan yang memperkuat koalisi Di sisi lain, partai kebangkitan bangsa yang paling awal mendukung Anis Baswedan Maju di Pilkada Jakarta Hingga saat ini masih belum resmi mengusung Anis Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar meregaskan PKB masih mengamati pergerakan peta politik Termasuk dinamika sikap koalisi partai Dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung Ya masih ada satu bulan untuk mencinkronkan pasangan Misalnya di satu provinsi kita udah cocok dengan calon gubernur Tapi wakilnya gak cocok, itu panjang Ini termasuk di Jakarta juga nih Gus? Saya gak tau, pokoknya tanya Saya gak cocok gak bagus dengan Pak Soe Ibu Liman nih Gus Lalu siapa yang akan jadi penantang Anis Baswedan di Pilkada Jakarta? Partai Golkar sempat memunculkan nama Yusuf Hamka Sementara Ridwan Kamil yang dianggap jadi penantang sepadan Anis Baswedan Lebih diinginkan dimajukan partai Golkar di Pilkada Jawa Barat Idealnya tentu kita ingin mendorong Kadar partai Golkar yang memiliki elektibilitas tertinggi Sehingga bisa mempermudah proses pencalonan dalam Pilkada tahun 2024 Survei terakhir dari kita juga kuat sekali keinginan masyarakat Jawa Barat Yang menginginkan agar Pak Ridwan Kamil kembali dicalonkan menjadi gubernur Jawa Barat PDI Perjuangan mengaku nama-nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta sudah mengerucut Mulai dari Andika Perkasa, Paramono Anung, Tririsma Harini hingga Basuki Cahaya Purnama atau AHOK Keputusan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta masih akan dikomunikasi dengan parpo lain Di Jakarta ada Pak Paramono Anung, kemudian ada Burisma selain Jawa Timur itu juga ada yang mengusulkan di Jakarta Saat ini sedang tahap pengerucutan karena kami harus membangun kerjasama partai politik Ada Pak Andika selain di DKI itu juga diusulkan di Jawa Tengah Jakarta ini kan sangat penting dan strategis Sehingga terkait dengan siapa yang akan dicalonkan Nanti akan diumumkan secara serentak oleh Ibu Megawati Sukarno Putri Tinggal sebulan menuju pendaftaran bakal Cagup-Cawago pada 25 hingga 29 Agustus mendatang Akankah muncul kejutan saat partai politik mengumumkan siapa sosok penantang Anis di Pilkada Jakarta November mendatang? Kita tunggu saja Tim Liputan, Kompas TV